Halo guys, balik lagi di Buya Channel. Jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe selalu video Buya Channel. Oke guys, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai permasalahan AC yang mengalami kerusakan mati total. Oke, kita lihat saja langsung video ini ya guys. Oke guys, kita dapat permasalahan AC yang mengalami mati total, nggak bisa hidup. Oke, akan dibuka oleh teknisi kita, Anjas. Oke, jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe video kita ya guys. Terima kasih. 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 Oke guys, setelah kita buka, kita ukur tegangan masuknya ya guys, ya, memastikan listriknya masuk nggak ke PCB-nya guys. Oke coba dicokkan Nah oke listrik sudah masuk ya Sekitar 220V AC guys Berarti pastinya listrik PLN gak masalah ya Oke dapat kita lihat memoriya berjamur ya guys Mungkin ini penyebabnya guys Oke coba kita bersihkan lalu kita tes ya guys Oke guys langsung aja coba kita bersihkan Dan kita solder ulang ya Memorinya guys kita solder ulang Supaya koneksinya baik ya Setelah itu nanti kita coba kembali guys Karena fungsi memory ini sebagai Data guys ya Data pada air conditioner tersebut guys Jadi kalau dia gak terkoneksi dengan baik Maka sistem kerja AC pasti bermasalah guys Oke pelan-pelan ya guys awas shot saat mencol soldernya ya Lebih baik timah yang lamanya dibuang Dengan cara mengisapnya Dan setelah itu diganti dengan timah yang baru ya guys Agar koneksi Dia hanya lebih baik Dan komponen merekat lebih baik lagi guys Jangan terburu-buru ngerjainya Santai aja guys Sepertinya bang ini terlihat sangat hati-hati ya guys Saat menyolder komponennya Semoga aja berhasil guys Usaha kami ini Oke bisa kita lihat Sudah agak rapi ya guys Soldernya udah baru semua Jadi memorinya ini bisa kita tes lagi guys Kita Sampai jumpa Ya Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.